Halo selamat pagi Sobat Pencinta Buan Nusantara Nah ini di belakang saya ada pohon alpukat yang sudah cukup besar ya Nah nanti kita akan lihat, saya akan berbagi tip bagaimana cara kita mempunyai pohon alpukat 1-2 tahun sudah bisa sebesar ini ya Sebesar ini dan tentunya mantap sekali Oke nah ini ya sahabat cita tanaman buah Ini ada pohon alpukat Tingginya sudah meter ini Hampir ada 4 meteran lebih teman-teman 4 meteran lebih tuh lihat Kondisi pohonnya sangat subur sekali ya Ini paling baru 1-1 setengah tahunan 1 setengah tahunan ini Tanam disini ya Baru setengah tahun Nah dari seberapa setengah tahun itu Nah ini Ini merupakan Dari jenis dulu ya teman-teman Ini adalah jenis alpukat Deana Varietasnya Deana Kita lihat ya Ini nama varietasnya ada Deana Alpukat Deana Nah alpukat tunggulan dari Gunung Pati Semarang ya teman-teman Ini hasil TW Nan Ataupun TW Ini hasil sambungannya Sudah tidak kelihatan hasil sambungannya Ini ya Ini alpukat Deana Oh sambungannya yang di cabang-cabangnya ini teman-teman Ini ya Ini hasil sambungannya Satu Dua Itu juga ada sambungan Nah ini yang sambungan Ininya ini Sangat cepat sekali ya Pertumbuhannya Alpukat Deana ini Nah ini Saya ingat betul Ini kurang lebih sekitar Satu setengah tahunan ya Satu setengah tahun Dari proses TW TW Apa yang di TW Yang di TW adalah Dangkelan Ya Pohon dangkelannya Lihat Dangkelannya segini Dan ini Dulu di planter bag ya teman-teman Kemudian saya pindahkan ke lahan Pertumbuhannya sangat luar biasa sekali Nah ini adalah salah satu Tip kita Bagaimana untuk mempercepat proses Pertumbuhan Kalau kita ingin punya pohon alpukat yang cepat Besar Nah salah satu Teknik ataupun caranya adalah Bagaimana kita TW Ya kita TW pohon Alpukat Dari dangkelan atau dari jenis yang Yang lokal Kemudian kita TW dengan jenis-jenis yang unggul Nah ini ya salah satunya Sudah sangat besar sekali Ini Ini waling kisaran satu setengah tahunan Teman-teman Subur Dan cepat Nah Ini ada beberapa proses Yang Dari dangkelan juga Yang sedang saya proses Disini Ya teman-teman Model tekniknya Sambung bucuk Kayak gini Nah Ini kita bisa Sesuaikan ya Proses penyambungannya Mau kita sambung Dimana Ini juga ya Dari dangkelan Sangat Usianya Mungkin kalau sama yang ditabuh lampat itu Kurang lebih sama ya Lebih-lebih duluan yang ditabuh lampat dari pipet itu Tapi besarnya jauh lebih besar Nah Ini ada juga tewinan Dari dangkelan juga Ya teman-teman Besar juga Kurang lebih sama ya Besaran dangkelnya Nah Ini ada dua varietas Yang satu ini adalah Ini varietas Roro Teman-teman ya Roro Subaka Kemudian yang satunya adalah Yellow Yellow Vietnam Dan cepat Tuh Yellownya bagus ya Subur sekali ini Yellownya Nah Ini waktunya kurang lebih sama Sama kayak yang tadi ya Prosesnya dulu saya Dari Yellow Vietnam Dan Roro Roro Subaka Nah lihat Ini Sudah Mingget Lepas aja ini Lepas aja ini Bisa bawa Sil tewinan juga Nah ini juga ada Kalau ini lebih Lebih Apa Lebih Belum-belum terlalu lama Paling kisaran satu tahunan Ini varietasnya SWY01 Teman-teman SWY01 Kayak Tanam Tapi Masih tetap ada Planter bagnya Tapi bagian bawahnya Sudah saya Buang Jadi akarnya Bisa langsung Lembus ke bawah Dan ternyata Di pertumbuhannya Dia bisa cukup Lebih stabil ya Dari pada yang Langsung Supur-supur Sekali ya Teman-teman Ini hasil TW Oke Mungkin itu ya Sahabat pencinta Tanaman Buhan Nusantara Misalnya Alpukat Ini adalah Proses Bagaimana kita Mempercepat Pertumbuhan Alpukat Yang unggul Yang kita inginkan Nah salah satunya Adalah dengan Model TW TW seperti ini Baik dari Dangkelan Ataupun dari Kalau kita memiliki Pohon Alpukat Yang sudah Ditanam Di lahan Mau kita ganti Nah pakai itu Lebih cepat Nah itulah Tipnya dari Ganisa Plain Oke sahabat Cita tanaman Buhan Nusantara Mungkin itu Sharing dari kita Dan Selamat Beraktifitas Terima kasih